. Kabar kurang sedang menghampiri Persib Bandung menjelang melawan Arema FC, satu pemain andalan terkena sanksi. Persib Bandung akan melawan Arema FC pada pekan ke-26 Liga 1 2022, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Satu pemain andalan Persib tidak bisa tampil pada pertandingan tersebut. Ia adalah gelandang Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar mendapatkan sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Pemain yang akrab di Sapa Dado itu mendapatkan kartu kuning keempat saat Persib melawan Trans Nusantara di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Pada pertandingan itu, tim besutan Luis Mila itu menang dengan skor 3-1. Tiga kartu kuning Dado lainnya diterima saat melawan Arema FC pada putaran pertama, Persija Jakarta, dan Dewa United. Dado menjadi satu-satunya pemain Persib yang selalu tampil dalam 24 pertandingan di Liga 1. Catatan itu pun harus terhenti melawan Arema FC nanti. Dari 24 pertandingan itu, pemain berposisi gelandang itu mencatatkan 15 kali menjadi starter. 9 pertandingan lainnya menjadi pemain pengganti. Sejauh ini ia mencatatkan 1.514 menit bermain dan menyumbang 1 asis di kompetisi musim ini. Penampilan Dado pun mendapat pujian dari Luis Mila. Setiap pelatih punya rencana dan gaya bermain dan sistem yang dimainkan, kata Luis Mila, dilansir bolasport.com dari laman Persib. Kami perlu satu pemain dengan tipe pemain seperti Deddy. Dia bermain dengan sederhana dan bermain dengan pintar. Bagi saya ini sempurna, pujar pelatih asal Spayol itu terkait statistik Dado yang selalu tampil dalam setiap pertandingan Persib. Terima kasih telah menonton! Persib Bandung akan menjamu Arema FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Laga Pekan ke-26 BRI Liga 1, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Duel big match antara tim Maung Bandung versus tim Simoedan tentunya akan berjalan sengit. Maklum, pertemuan Persib kontra Arema cukup menyedot perhatian supporter dari masing-masing tim. Selain itu, Persib Bandung dan Arema FC juga sedang sama-sama diselimuti rasa percaya diri, setelah pada Laga sebelumnya meraih kemenangan. Persib membungkam Rans Nusantara FC dengan skor 3-1, sedangkan Arema menang 1-0 atas Barito Putra. Hasil tersebut membuat Persib kini berada di urutan kedua klasemen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 49. Adapun Arema menghuni peringkat ke-10 dengan koleksi 32 poin. Tak heran pertemuan kedua tim diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi. Berikut ini duel antar lini Persib Bandung versus Arema FC pada Laga pekan ke-26 Liga 1. Selain David Da Silva, Persib tentunya akan mengandalkan Ciro Alvis di lini depan. Bahkan, duo Brazil itu masih menjadi andalan dan akan diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Persib Bandung, Luis Mila. Peran Ciro Alvis memang berpengaruh besar bagi Persib dalam melakukan serangan. Sempat mengalami cedera bahu, lambat laun pemain asal Brazil itu kembali menunjukkan ketajamannya. Di sisi lain, Arema FC masih akan menurunkan Abel Camara di lini depan setelah sempat mengalami cedera otot paha. Kini, pemain asal Gini Bisau itu kembali mendapat tempat sebagai starter Arema FC di Liga 1 musim ini. Sejauh ini, pemain yang sempat membawa Arema FC juara piala presiden itu baru mengoleksi 4 gol dari 14 kali penampilannya bersama Arema di Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!